Di tengah terus menurunnya angka kasus positif COVID-19, Universitas Budiluhur Jakarta menjadi salah satu perguruan tinggi yang mulai menggelar perkuliahan tatap muka terbatas, namun perkuliahan tatap muka dikhususkan bagi mahasiswa semester 1 dan 3. Ada sejumlah syarat yang wajib dipenuhi mahasiswa untuk hadir di kelas, yaitu sudah mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis kedua, serta mendapat izin dari orang tua. Sementara itu, untuk memasuki lingkungan kampus, mahasiswa akan dicek suhu tubuh dan melakukan validasi QR Code untuk mengecek jadwal perkuliahan. Hal ini untuk memastikan mahasiswa yang masuk lingkungan kampus hanya untuk kuliah tatap muka. Rektor Universitas Budiluhur Wendy Usino menyatakan, selama pandemi perkuliahan akan digelar online dan tatap muka secara bergantian. Jadi kalau misalnya dua itu mereka tidak bisa penuhi, maka kita tidak akan memberikan fasilitas mereka untuk ke kampus. Karena itu kita gunakan aplikasi. Jadi aplikasi itu kita cek misalnya kelengkapan vaksinasinya sudah oke, ada surat izin dari tua, maka mereka punya kesempatan ke kampus untuk kuliah tatap muka. Karena memang perkuliahan hanya dilakukan di kelas itu, kita atur supaya tidak terlalu lama di dalam kelas. Karena kita menjaga supaya tidak terlalu. Kita antara 60 menit lah, kalau misalnya untuk yang 3 SKS ya. Perkuliahan tatap muka disambut antusias mahasiswa, apalagi mereka belum pernah mengalami kuliah secara langsung akibat terhalang pandemi COVID-19. Ini sangat ini perdana, karena sebelumnya itu masih online gitu. Nah sekarang hari ini saya menjalani kuliah offline. Saya sangat-sangat antusias, karena disini saya bertemu dengan teman-teman. Bisa berjengkrama dengan dosen juga, berjengkrama dengan teman-teman juga gitu. Dan kesiapan saya kesini pun, saya membawa hand sanitizer, memakai masker, cuci tangan di kampus, agar terakhirnya dari COVID-19. Saat ini sih sangat-sangat excited ya, karena emang baru selama dari semester 1 sampai sekarang semester 3 itu, sekarang ini mulai tatap muka, yang sebelumnya full online, tapi sekarang hybrid, benar-benar excited banget. Karena menurut saya, prefer ke hybrid yang tatap muka, karena penjelasan dari dosen jadi lebih jelas, kita jadi ada interaksi sama teman, dosen ada interaksi sama mahasiswa, dan mahasiswa sebaliknya. Selain bagi mahasiswa, para dosen yang mengajar pun diwajibkan sudah mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis kedua untuk meminimalisir potensi penularan COVID-19 di lingkungan kampus.